Hai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma alimna ma yanfa'una wa'anfa'na bima'alam tana innaka atal alimul hakim wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin kemarin kita bahas tentang sesungguhnya orang yang baca salawat atas baginda Muhammad SAW itu akan diberikan Allah keistimewaan anti kefakiran kalau kita lihat itu ada salawat yang sangat terkenal di internet di Google kalian tinggal ketik langsung muncul itu juga ijazah ammah juga sepertinya oleh al-mujiznya itu juga disampaikan sumbernya dari Syekh Balqaid Syekh Balqaid ini adalah guru daripada Syekh Mutawul Syekh Arawi Syekh Mutawul Syekh Arawi mengambil guru Syekh Balqaid itu bukan dari kita tapi dari semakan-akan hidayah isyarah jadi beliau mengambil Syekh Balqaid ini dari Dezair Syekh Mutawul Syekh Arawi dari Mesir jadi beliau ini dibangin Allah lewat hidayah isyarah sehingga Syekh Mutawul Syekh Arawi berguru kepada Syekh Balqaid itu ini salawat namanya salawat Syekh Jiratul Nukud salawat pohon uang allahumma sallal-i Alaw sehena Mohamad waal Ali veed 2003 fleur PRESIDENT para ayat maunennes yaa like filter seakan kau punya pohon uang bukan pohon遊戲 bukan pohon pesugian ada pohon pesugian? ada dipercaya kalau dia merawat pohon itu maka dia anti miskin dan membuat rezekit, termasuk ada pohon ini bambu hoki namanya di rumah saya itu bambu hoki di arah ya sini hiasan aja ya semoga dapet doanya banyak orang tapi untuk hoki gak begini caranya jika itu pohon hoki betul-betul anti fakir, gampang, pemerintah gak usah mendirikan fakultus ekonomi budayakan aja itu bambu hoki atau pohon bunga yang anti miskin tadi itu, kan begitu kalau secara perepot mendatangkan menteri keuangan yang handa, kan gak usah cukup beli daya bambu hoki tapi kan tidak begitu mikir yang kerdas jangan terpancing oleh seperti itu ya kita kalau perlu memelihara ya mudah-mudahan dapat doanya dapat doanya orang yang ngomong yang ke sepuluh adalah siapapun yang memperbanyak membaca salawat atas baginda salallahu alaihi wa sallam maka dia ini nanti di hari akhirat akan menjadi orang yang paling dekat dan yang paling mulia di sisi Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Rasulullah bersabda ini populer sekali dibahasankan oleh yang paling mulia besok di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca salawat sudah jelas gak pakai insyaallah insyaallah gak pakai kira-kira gak pakai kemungkinan tapi insyaallah tetap dimakna lukotan Allah pasti ber tapi gak pakai ini ya langsung insyaallah Allah bergenda orang yang memperbanyak apa itu salawat itu orang yang paling mulia besok di hari kiamat yang ke sebelas untuk hari ini dua saja besok kita kembali yang lanjutnya termasuk fazilah salawat itu apa menjadikan anak turunnya jadi orang baik anak turunnya itu jadi orang baik kalau banyak baca salawat kalau bagi pemuda seperti kalian yang belum menikah itu termasuk cara yang paling tepat dan akurat untuk mendapatkan istri yang melahirkan putra-putra yang soleh dan solehan banyak baca salawat kalau banyak baca salawat pacar aku gagal Alhamdulillah dia tidak dipilih Allah untuk melahirkan putra sayang soleh gitu banyak baca salawat orang baca salawat tidak pernah mengenal putus cinta karena dia tidak pernah cinta sebelum pada sah pada waktunya gitu jaminannya adalah putra-putri yang soleh soleh gitu jadi membaca salawat itu ini yang berbicara siapa yang bicara adalah sesungguhnya orang yang berbanyak membaca salawat itu barokahnya akan sampai kepada laki-laki tersebut dan sampai kepada putranya keturunannya dan putra-putri keturunannya artinya cucunya maka nanti abis ini telepon orang tuanya ya sudah baca salawat apa belum ya tapi yang bagus ini yang tadi ngaji ini salawat itu nanti anaknya bisa soleh saya doakan semoga saya bisa soleh dengan barokah salawatnya ayah begitu insyaallah seolah itu anaknya kalau orang tuanya baca salawat yang banyak ini buktikan jangan gak buktikan jangan percaya dulu buktikan dulu tapi kalau kita gimana buktikan kalau gak percaya buktikan ini pasti gak pakai kemungkinan gitu ya saya kira demikian mudah-mudahan dengan memperbanyak baca salawat sebagian kita tercinta Muhammad s.a.w Allah memperbaiki hidup kita Allah memperbaiki keturunan kita Allah memperbaiki semua keturunan-keturunan kita hingga sampai kita dikumpulkan Allah di surganya amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim